Terima kasih. Malam ini, urusan saya sama Anda. Saya cuma minta jaminan itu doang. Kalau saya pegang itu, Anda mau maafin semua orang yang pernah dikenali. Saya akan berusaha. Tapi saya tidak janji. Ya baik, tenang. Mas Cepi, kendalikan juga, sabar pelan-pelan. Tenang-tenang dulu. Ayu, lakuin aja untuk supaya agak, dia agak redam. Dia itu penew dindam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gini Mas Roy, ada yang pengen saya jelasin. Boleh. Jika orang di sekitar saya melakukan apa yang seperti Mas Bayu lakukan, menyadari kesalahannya, saya tidak ada dendam. Dan saya tidak perlu ngirim santet. Tapi perbuatan yang kamu lakukan sudah terlanjur, basah banget loh, buru-buru tobat loh Mas. Sayang banget. Saya mengerti sih, posisi Bayu atau posisi orang lain, mereka kan terkadang polos untuk bertanya. Sebenarnya polos untuk bertanya, jadinya kesannya malah ngeremehin. Padahal sebenarnya enggak gitu. Mas, jangan berlidi di sana, Mas. Terima kasih. Itu sebenarnya. Sepertinya saya harus... Iya. Mas Bayu, Bayu, aku baca pikiran dia, Bayu. Dia tuh orangnya nyimpennya kalau udah satu kesalahan, baik. Kalau aku nih, kalau aku nih, ada orang sebelum aku bully aku atau apa, sehari dua hari, aku enggak, 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 enggak nyimpen. Aku lupa. Nah, ini saya lihat dia nyimpen, dia marah hal kecil dong, padahal. Tapi bisa sampai 365 hari gitu, satu tahun gitu, dan segala macam. Agak sikit bahaya sih, mohon maaf ya, Mas Cepi, saya lihat dia baik, enggak nganggu kamu. Dan sepertinya partisipannya perlu dirangkul, dan butuh kasih sayang. Dan Bayu tampaknya harus merangkul si partisipannya. Karena memang dia butuh kasih sayang gitu. Dia panas, dan minyak dan api, kita jangan tambahin minyak goreng bensin. Kita akan tambah parah. Sebaiknya kita yang mempunyai akal-akal sehat nih, Bayu, Roy, Asri, itu lebih. Yaudah lah, kayak, being, yang, 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 yaudah bi, anus. Sincere, udah tulus, dan rangkul. Apakah itu kan yang saya baca di pikiran saya kan betul, kan? Benar sekali. Benar sekali, ya? Kalau Asri nambahin, tadi kan dia cerita waktu Kak Roy belum datang, dia kan tidak ada ngerasa punya teman yang baik di sekitar Mas Cepi. Jadi, apalagi dengan kondisi seperti ini, kita yang disini sudah mendengarkan cerita dia, perlu kita, apalagi aku ngerasa iba kan? Harus lebih ngerangkul, gitu loh, bersahabat, berteman, gak apa-apa. Toh dia juga, sebetulnya dia orang baik sih, gitu, tidak ada orang jahat, gitu. Mas Cepi, saya tuh baca pikiran kamu, kamu benar-benar untuk si, ini kamu band, ada dua kubu, nih. Bedua ya mereka, ya? Bisa begitu, ya? Iya, karena yang satu berangkal sehat, yang satunya lagi di luar, nalar. Kita di tengah-tengah dong, Kak. Kita di tengah-tengah. Dan dia minta, dia tuh sebenarnya minta dia kayak bayu untuk peluk, gitu, terus syahat, seperti itu sih, yang saya baca dari pikiran. Bersosialisasi di sini berarti? Betul, kan? Betul sekali, Roy. Betul sekali, katanya. Jadi bayu, you know what? Mas Cepi, gini ya, Mas Cepi, saya cuma mau nyampein sesuatu, kalau kita kan, apa ya, mungkin kita gak pernah tahu orang ke kita tuh seperti apa, gitu, sikapnya. Cara mikirnya mereka seperti apa, kita gak pernah tahu. Tapi kita gak pernah sendiri loh, Mas. Selalu ada orang-orang yang peduli sama kita, kok. Selalu ada orang-orang yang mau yang terbaik itu buat kita. Jadi gak perlu benda, gak perlu marah sama orang lain, kalau menurut saya.